Pesudara selain buruk-buruk ribuan pelancong domestik juga mengunjungi candi perambanan jumlah wisatawan diperkirakan lebih dari 20 ribu orang. Libur lebaran dipandati pemunjung. Mereka berkunjung usai melakukan silaturahmi dengan sanak famili. Namun tak sedikit pula wisatawan dari luar daerah yang sengaja datang untuk berwisata menikmati libur lebaran. Selama libur lebaran pihak pengelola obyek wisata sudah menyiapkan sejumlah atraksi seperti foto barang dengan penari ramayana yang mengenakan lengkap dengan pakaian wayang. Selain itu adanya pentas seni jatilan. Salah seorang wisatawan mengaku senang berkunjung ke candi perambanan karena bisa menjadi wahana pendidikan secara masa lampau bagi anak-anaknya. Kenapa dikunjungi candi perambanan itu? Ya sekalian mendidik anak ini kan tempat sejarah. Kepala UPT Taman Wisata Candi Perambanan Prio Santoso mengatakan jumlah pengunjung ke candi perambanan sejak satu hari setelah lebaran terus meningkat. Diperkirakan puncak kepadatan akan terjadi pada tiga hari setelah lebaran dengan jumlah pengunjung lebih dari 20 ribu orang. Kemarin kunjungan di perambanan mencapai 16 ribu hari kedua. Mudah-mudahan hari tiga ini bisa melebih 20 ribu. Pengunjung di kawasan wisata candi perambanan ini setiap tahun meningkat. Adanya sejumlah wahana baru dan rusa jinak di komplek candi menambah daya taik tempat wisata tersebut. Muhammad Ridwan melaporkan.